Bagi ngejaulah harga minyak dunia ngelantarankan wacana naikna harga bahan bakar minyak turgas nguni yang dei. Tapi anggota Komisi Tilo DPRD Jawa Barat miharap eto wacana ditalung tik dei dumai masyarakat kabang baluhan kusasalat COVID-18. Komisi Tilo miharap APBN turta APBD anudefisit bisa diungkulanku cara ngemanfaatkan potensi daerah serta ngurangan penyelantangan waragat. Nelika diwawancara sememih perak-perakan sidang paripurna DPRD Jawa Barat Poe Jumah Beting 8 Oktober 2027, anggota Komisi Tilo DPRD Jawa Barat Herman Sutrisno ngarasa kabang baluhan upama harga BBM ditaikan alatan ngejaulah harga minyak dunia. Dirina nembraken APBN memang kabang baluhan kusasalat COVID-18, sarta APBD defisit tepikai 5,9 triliun dina tahun 2020 hiji, sarta 4 triliun dina tahun 2020. Dirina miharap etapa soalan teh bisa diungkulan kucara ngemanfaatkan potensi saban daerah tur nasional, keasup ngurangan panjalimpangan tepika APBN jeng APBD tepat sasaran. Janganlah APBN, APBD provinsi aja udah repot sekarang. Kita kemarin 2021 salam depisit 5,6 triliun. 2020 4 triliun, ya bener-beneran gitu semua. Jadi sebaiknya diatasinya dengan cara apa gitu? Ya harus memaksimalkan potensi yang ada di tiap-tiap daerah, tanpa suki bedikasional, potensinya dimaksimalkan. Dikurangi buat orang-orang yang selama-selama. Aiena harga minyak dunnya ngejauh lebatan awal tahun 2020 hiji, nyaita tina 50 hiji, 0,08 dolar Amerika, jadi 80,87 dolar Amerika per barrel, ke minyak jenis Brent. Sarta 50,10 dolar Amerika, jadi 77,11 dolar Amerika per barrel, ke jenis light sweet. Herman miharap reyana jumlah panggegek sarta kendaraan kasup SPBU di Sakulia Jawa Barat, Sakuduna prak-perakan bagi hasil bahan bakar kerja Jawa Barat bisa naik.